Mercedes-Benz W126, DS-Class, yang artinya Special Class atau Sonderklasse dalam bahasa Jerman. Tentunya mobil ini tidak dibuat hanya untuk menjadi alat transportasi dari poin A ke poin B, but to be the best car in the world. S-Class mempunyai tanggung jawab yang besar, karena mobil ini mencerminkan reputasi Mercedes-Benz yang mempunyai slogan The Best or Nothing. Pada zamannya, Mercedes-Benz dijalankan dan dikuasai oleh insinyur-insinyur terbaik di dunia, yang mempunyai misi yang sangat simple, to build the best car in the world. Pada umumnya, jika Anda melihat S-Class, hal pertama yang dipikirkan pasti, wah, enaknya disupirin nih, but not this S-Class. Ini adalah W126 yang short wheelbase, 300 SE tahun 1985, and the best part of this car is the driving experience. By far, it drives so much different and so much better than most cars on the road. Menyetir mobil ini sangat nyaman, very relaxing, smooth. Tenaga dari mesin 3000 cc inline 6 yang memiliki 190 hp, sangat mumpuni untuk tidak ketinggalan dengan mobil modern. Gearbox-nya 4 speed automatic yang lumayan unik, Jadi ketika Anda taruh di posisi D, mobil ini selalu mulai dari gigi 2, karena dua alasan. The first one is for smoothness, second one is for fuel economy. The right quality of this car is excellent. Very solid, stable, peredaman suspensinya sangat bagus. Dibantu juga oleh jog MB-Tex yang sangat empuk, and very durable. Tidak ada kerut-kerutnya sama sekali, seolah-olah seperti tidak pernah didudukin. Pada zamannya, Mercy masih menggunakan pegas atau per dalam jog-nya. Yang menurut saya, kenyamanannya nggak ada yang ngalahin. Posisi duduknya rada senderan, tangannya di beltline, sambil melihat lambang Mercy di ujung kap mesin yang gunanya, tidak hanya untuk menjadi patokan ujung kap mesin, tapi juga menjadi simbol keberhasilan. Setiap melihat emblem Mercy di depan, sambil nyetir, secara tidak langsung, mengingatkan diri-diri Anda sendiri bahwa Anda telah sukses dalam hidup. You have won in life. Ada beberapa hal unik di mobil ini, yang menunjukkan bahwa mobil ini sangat over-engineered and very German. Pertama, the door sound. Pintu mobil ini nggak bisa ditutup dengan pelan-pelan. Bener-bener harus dibanting, dan suaranya seperti menutup berangkas bank. Handle yang di atas juga sangat oversize menurut saya, yang muat untuk dua orang. And it's made out of leather. Menurut saya sih, nggak penting-penting amat dibuat dari leather. Kemudian di bagian speedometer, mobil ini tidak ada rev counter atau RPM-nya. Malah diganti sama jam yang sangat besar. This is very German. Mereka lebih peduli datang on time daripada tahu putaran mesin di mobil ini. Kemudian speedometernya tidak dimulai dari angka 0, tapi dari angka 20. Ini saya nggak tahu kenapa, hanya orang-orang dari Stuttgart yang tahu. Tapi, berarti jika Anda sedang macet-macetan pun, Anda tetap lari 20 km. Desain lampu belakangnya tidak landai pada umumnya. Permukannya tidak rata dibuat bergerigi-gerigi. Nah, fungsinya, jika ada badai salju, atau badai pasir, atau bahkan lumpur, mereka akan terkumpul di celah-celah lampunya. Sehingga lampu remnya itu masih kelihatan. Wow, ini over-engineer banget. Nggak cuma nyaman di dalam, tapi dari luar, mobil ini juga sangat ganteng. Salah satu S-kelas yang paling ganteng menurut saya. Di Indonesia, mobil ini biasa disebut Mercy Eagle. Karena mobil ini mempunyai desain lampu depan yang gagah, dan tegas bagaikan elang. Mobil ini didesain oleh Bruno Sacco, desainer mobil yang sangat legendaris. Salah satu yang paling terkenal di dunia otomotif. Menurut saya, W126 adalah salah satu karya terbaiknya. Dia juga mendesain W201, 190E yang dikenal sebagai Baby Benz, dan juga W124 Boxer, W140, dan juga SLR 129. Secara keseluruhan, desain mobil ini sangat abadi, yang disebabkan oleh garis lurus yang simple, tegas, dan proporsi yang pas. Nggak kurang, nggak lebih. Bahkan, Bruno Sacco sendiri yang umurnya sudah 86 sekarang, masih menggunakan versi coupe-nya mobil ini, yang C126 warna hitam, untuk daily sampai sekarang. Keren banget. Such a cool guy. Jika Anda seorang kolektor mobil atau petrolhead, menurut saya, koleksi Anda tidak akan lengkap tanpa W126 di garasi. Punya mobil ini memberikan ketenangan hati pada para kolektor dan car entusiast, bahwa Anda memiliki salah satu produk terbaik yang pernah keluar dari pabrik Mercedes-Benz. Terima kasih telah menonton!